Sebagai upaya mendukung pemerintah meningkatkan cakupan vaksinasi di Kalimantan Utara, Badan Intelijen Negara Daerah atau Binda Kaltara pada Senin 22 November kembali melaksanakan vaksinasi. Kali ini pelaksanaan vaksinasi dilakukan di SD Negeri ke-018 Keluarahan Karangir Jauh. Kepala Binda Kaltara bergen TNI Haji Andi Sulaiman mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi dengan target masyarakat umum dan pelajar kali ini ada 1.200 dosis vaksin yang disiapkan, yakni 1.000 dosis vaksin Sinovac dan 200 vaksin Pfizer. Namun tingginya animo masyarakat yang hadir dalam kegiatan vaksinasi kali ini, membuat pihaknya meminta untuk melebihkan jumlah dosis vaksin yang disiapkan. Tujuannya tidak lain agar seluruh masyarakat yang datang bisa mendapatkan vaksin. Ada pun mengapa dalam kegiatan vaksin kali ini juga memfasilitasi untuk pelajar, hal tersebut tidak lain sebagai langkah mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di kota Tarakan. Dirinya berharap seluruh pelajar nantinya bisa mendapatkan vaksinasi agar bisa melaksanakan PTM di sekolah dengan aman. Target awal kita 1.200, 1.000 vaksin Sinovac, 200 untuk Pfizer. Namun demikian, ternyata animo masyarakat yang kelihatan sekarang ini ada di tempat vaksin ini mungkin menghampiri 2.000. Nah, laporan yang saya terima bahwa yang sudah vaksin sekarang sudah lebih 1.000 dan masyarakat yang datang masih banyak. Sehingga saya perintahkan untuk petugas agar melayani sampai masyarakat habis, 20 sampai malam. Jadi jangan ada masyarakat dikecewakan karena datang katanya waktunya habis. Binda Kaltara saya minta layani masyarakat sampai mereka habis pada hari ini. Dari Binda tidak ada target yang minimal, maksimal, tidak ada patasan. Harapan kami dari Binda adalah membantu pemerintah agar sesuai petunjuk dari Jokowi, Jadi kegiatan vaksin harus maksimal dilaksanakan di Kaltara ini. Memang salah satu program dari Binda itu melaksanakan vaksinasi pada siswa sekolah dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran tata muka di sekolah di awal tahun depan. Harapan kita semua di Kaltara ini, anak-anak sekolah sudah tervaksin semua, 100%. Jan Nuryansyah melaporkan